Intro Pada beberapa video sebelumnya kita telah membahas berbagai macam cara agar produktivitas panen melimpah Dan pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai zakat hasil pertanian Seperti apa perhitungan zakat tersebut untuk itu silahkan simak video ini sampai habis agar tidak gagal paham Namun sebelum saya lanjutkan seperti biasanya Berkenan kiranya para sahabat tani sekalian mengklik tombol subscribe Agar channel ini terus berkembang dan menjadi sumber edukasi bagi para petani Para sahabat tani sekalian zakat merupakan salah satu pilar kebetulan agama Zakat dibedakan menjadi dua yaitu zakat nafs atau zakat fitra dan zakat mal atau zakat harta Dan hasil pertanian merupakan zakat mal yang wajib dikeluarkan zakatnya Dan zakat ini biasanya disebut dengan zakat hasil pertanian Yang objeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman-tanaman yang bernilai ekonomis Seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur mayur, serta buah-buahan Ada pun syarat yang harus dipenuhi dalam mengeluarkan zakat pertanian ini Yaitu yang pertama Hasil pertanian adalah milik sendiri Artinya, yang merhak mengeluarkan zakat hasil pertanian adalah pemilik sawah Bukan buru yang menggarap sawah Karena umumnya di masyarakat kita mengenai ada dua jenis pengelola sawah Yaitu pemilik sawah atau tuan tanah dan orang bekerja merawat tanaman sawah Dan yang wajib mengeluarkan zakat hasil pertanian ini adalah Pemilik tanah atau tuan tanah atau pemilik sawah Sarat yang kedua yaitu telah mencapai nisab yang telah ditentukan Dan nisab zakat pertanian dari sawah yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah minimal 653 kg Dan bila hasil pertanian tersebut buah-buahan atau sayur mayur Maka seluruh hasil pertanian tersebut diubah Atau dikompetensikan ke nilai pertanian makanan pokok masyarakat setempat Nah para sahabat tani sekalian Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A Ia berkata Nabi S.A.W bersabda Terhadap tanaman yang disirami hujan dari langit Dan dari mata air atau yang dikandang air selokan Maka dikeluarkan zakat sepersepuluhnya Sedangkan terhadap tanaman yang diairi dengan serana pengairan Seper dua puluhnya Hadis Bukhuri dan Ahmad Terima Allah S.W.T Mendukung untuk dikeluarkan zakat pertanian ini tercantum dalam surat Al-Annam Yang artinya sebagai berikut Makanlah dari buahnya Bila dia berbuah Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya Dan janganlah kamu berlebih-lebihan Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan Quran Surat Al-Annam Ayat 141 Para sahabat tani sekalian Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Besaran zakat pertanian apabila tanah atau lahan pertanian Diairi oleh air hujan tanpa irigasi Maka besaran zakatnya adalah 10% Namun apabila lahan pertanian menggunakan saluran irigasi Maka besaran zakatnya 5% Serta dengan ketentuan di atas Artinya membayar zakat hasil pertanian ini adalah hal yang sangat wajib ditunaikan Jika hasil panen sudah mencapai nisap zakat Yaitu sebesar 653 kg gabah Atau 520 kg makanan pokok atau beras Dan lebih detilnya dengan perhitungan Yang pertama kadar zakat apabila diairi dengan air hujan Sungai atau mata air tanpa irigasi Maka besaran zakatnya 10% Dikalikan dari hasil panen secara kotor Dan kadar zakat jika diairi dengan cara disiram Atau dengan menggunakan alat Atau menggunakan irigasi Maka zakatnya adalah 5% Yang dikalikan dari hasil panen secara bruto Nah para sahabat tani sekalian Adapun cara penyaluran zakat pertanian ini Dapat langsung diserahkan melalui abadam amil zakat yang dipercaya Dalam penyalurannya Dan ada banyak sekali Badan amil zakat di setiap daerah Baik yang dikelola oleh pemerintah atau yaisan yais Islam Dengan berbagai macam kemudahan yang diberikan dalam penyalurannya Dan adapun masa atau batu zakat pertanian ini Tidak perlu menunggu masa kepemilikan selama satu tahun Jadi hasil pertanian wajib disakati adalah Ketika tiba masa panen Nah para sahabat tani sekalian Demikian penjelasan singkat mengenai perhitungan zakat hasil pertanian Semoga kita semua diberikan kelapangan rezeki dan dapat memberikan harta kita yang kita miliki dengan mempercayakan Dan semoga video singkat ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan Serta manfaat bagi kita semua Dalam berbagai usaha budidaya pertanian Dan apabila masih ada hal-hal yang perlu didiskusikan Silakan sharing di kolom komentar Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!